Ini sama cerita yang berikut ini ya Ini juga mungkin Reza Artamevia kalau melihat perkembangan anaknya gitu Pemirsa ya Ada salah satu anaknya bernama Alia Masaid Kalau misalnya dilihat dari kecil Oh lucu banget Tiba-tiba sekarang udah belasan tahun, umurnya 16 tahun Eh udah punya pacar Eh katanya udah direstuin juga loh sama kedua orang tuanya Ini direstuin untuk pacaran kan bukan untuk lebih serius lagi kan Iya untuk pacaran, tapi karena Alia juga cerita kan pacaran namanya Avan Pemirsa Jadi katanya Avan ini orangnya gentle, baik banget Andu kenapa? Dewasa banget Kenapa bisa bilang gentle dan juga baik dan juga setia Emang pacarannya berapa lama sih? Udah bertahun-tahun nih pas ini Mereka katanya udah pacaran 6 bulan tapi gak pernah ribu sama sekali Tidak pernah ada katanya berantem-berantem gimana gitu Ya wajar dong masih manis-manisnya Tapi kalau misalnya dilihat di sosial medianya Iya mesra banget ya Aduh selain mesra sering diprotes sama followersnya karena terlalu mesra bahkan Oh mungkin Tapi kayaknya mesra nya kayak apa sih? Coba kita tanya dulu dengan Alia Masid Ini dia Belum lagi genap berusia 15 tahun Putri Reza Artamevia dan mendiang Aji Masaid Alia Masaid Sepertinya sudah mengenal asmara Seperti terlihat dalam sebuah acara kemarin malam Alia tampak datang berdua dengan kekasihnya Avan Yang berusia 17 tahun Keduanya tak menampik bila sejak 6 bulan silam mereka sepakat untuk menjalin hubungan asmara Keduanya merasa setelah berjumpa pertama kali saat dikenalkan oleh seorang teman Membuat mereka cocok hingga menjadi sepasang kekasih kini Aku maafkan datangnya berdua hari ini Gak ditemenin sama mama Jadi sama dia Sebenernya aku gak pernah menutup-nutupnya Cuma mungkin baru sekarang diajak ke acara Awards aja Karena dari kemarin-kemarin kan Juga Ya sebenernya aku gak pernah menutup-nutupin sih Tetep ngepost Cuma mungkin baru kali ini aku ajak pergi ke acara bareng Ya gak gimana-gimana sih Sebenernya juga Datang ke sini Dipaksa dia juga Sebenernya udah gak mau Iya sebenernya dia kurang suka yang dipublish Dipublish gitu Dia agak-agak malu Iya emang Emang kita sering ketemu Jadi Sering bareng juga Jadi aku ngajak dia Sekali-sekali juga ajak ke acara Kayak gini aja Aduh masih Masih baru-baru Masih manis-manisnya baru berapa bulan Ya pokoknya Awalnya kenal dari temen aja gitu Kenal terus Yaudah Agak rumit kok diseritain Layaknya pada pasangan lain Ada nilai lebih pada pasangan yang membuah hati luluh dan bertekuk lutut Sebagai wanita Aliyah mengaku di matanya Afan adalah sesok pria yang gentle dan setia Sebaliknya Afan tak malu mengungkap hatinya kagum melihat Aliyah Yang tampak dewasa walau usianya masih begitu belia Ini sebenernya anaknya ini sih maksudnya Gentle banget Yang menurut aku ya Menurut aku sih Jadi tuh kalau diajak-ajak pergi Nurut-nurut aja Dan Yang udah Kayak ini Iya deh Dia maksudnya Mau nemenin Atau apa-apa Pasti dia nemenin Gimana ya Kalau dia Ya baik sih Yang pasti baik Terus Anaknya dewasa banget juga Soalnya Buat umur yang masih 14 14 Udah cukup dewasa lah Sekarang beda umur berapa 2 tahun Beda 3 tahun Oh 17 Kalau nembak ya Kek malam cowok dia yang nembak Sejak mengayu asmara setengah tahun silam Baik Aliyah maupun Afan tak menemu banyak hambatan Bahkan keduanya mengaku Nyaris tak ada perselisihan diantara mereka selama ini Gak ada sih gak ada yang suka ngambuk Gak ada yang suka ngambuk Sama-sama Gak pernah ngambuk sih juga Gak pernah ngambuk Gak bener Berantem juga kayaknya gak pernah deh Gak pernah Gak pernah berantem Kendati masih terbilang muda Baik Aliyah maupun Afan cukup lega Hubungan mereka sudah diketahui orang tua masing-masing Bahkan untuk Aliyah pribadi Sang mama Reza Artamevia sudah setuju dan tak keberatan Mereka merangkai hubungan yang lebih dari sekedar sebuah pertemanan Sama mama aku juga kenal deket sama Afan Terus mereka sering pernah sering Kadang makan bareng Terus ngobrol Deket juga ke dia sempat Sudah beberapa kali ketemu Ngobrol-ngobrol juga Terus ya gak gimana-gimana sih Gak gimana-gimana Salah tukuran kan aku nemenin dia Sekarang nemenin dia juga harus nemenin aku sekarang Aku ajak pri ke acara bareng Iya gak gimana-gimana sih sebenarnya juga Datang sini dipaksa dia juga Sebenarnya udah gak mau Iya sebenarnya dia kurang suka yang di-publish Di-publish gitu dia agak-agak malu Iya emang Emang kita sering ketemu jadi Sering bareng juga Jadi aku ngajak dia Sekali-sekali juga ajak ke acara kayak gini aja Aduh masih baru-baru Masih manis-manisnya baru berapa bulan Ya pokoknya Awalnya kenal dari temen aja gitu Kenal terus Yaudah Gitu ceritanya Agak rumit kalau ceritain Layaknya pada pasangan lain Ada nilai lebih pada pasangan yang membuah hati luluh dan bertekuk lutut Sebagai wanita alia mengaku di matanya Afan adalah Sesok pria yang gentle dan setia Sebaliknya Afan tak malu mengungkap hatinya kagum melihat alia Yang tampak dewasa walau usianya masih begitu belia Soalnya anaknya ini sih maksudnya gentle banget Yang menurut aku ya Menurut aku sih Jadi tuh kalau diajak-ajak pergi Nurut-nurut aja Dan Yang mudah Kayak ini ya? Ya deh dia maksudnya Mau nemenin atau apa-apa Pasti dia nemenin Gimana ya kalau dia Ya baik sih Yang pasti baik lah Terus Anaknya dewasa banget juga Soalnya buat umur yang masih 14 14 Sudah cukup dewasa lah Sudah umur berapa? Sudah umur berapa? Sudah umur 3 tahun Sudah umur 17 Kalau nembak ya waktu malam cowok dia yang nembak Dia misalnya Sejak mengayu asmara setengah tahun silam Baik alia maupun Afan tak menemu banyak hambatan Bahkan keduanya mengaku Nyaris tak ada perselisihan Di antara mereka selama ini Gak ada sih gak ada yang suka ngambut Gak ada yang suka ngambut Sama-sama Gak pernah ngambut sih juga Gak pernah ngambut Gak pernah Berantem juga kayaknya gak pernah deh Gak pernah Gak pernah berantem Kendati masih terbilang muda Baik alia maupun Afan cukup lega Hubungan mereka sudah diketahui orang tua masing-masing Bahkan untuk alia pribadi Sang mama Reza Artamevia sudah setuju dan tak keberatan Mereka merangkai hubungan yang lebih dari sekedar sebuah pertemanan Sebenarnya mama aku juga kenal deket sama Afan Terus mereka sering pernah sering Kadang makan bareng Terus ngobrol Dekat juga ke dia Sempat udah beberapa kali ketemu Ngobrol-ngobrol juga Terus ya gak gimana-gimana sih Soalnya tukuran kan aku nemenin dia Sekarang nemenin dia Jadi harus nemenin aku sekarang Oh jadi kita masak dulu gitu ya Kayaknya seru banget gitu Rasanya itu kayaknya pacaran Gimana sih Kamu Ini manis banget loh Alia, Mas Zaid dan juga Afan Tadi kan katanya Alia umurnya 15 Afannya 17 Gak ketugar tuh Enggak Enggak ya Itu gak ketugar Mereka sama Karena rasa cinta mereka sama pesannya Kita doakan semoga Iya yang paling penting untuk mereka adalah pendidikan aja dulu ya Iya itu yang pasti jangan pernah ditinggalkan Jadi mungkin sekarang ini kalau sedang punya cinta-cintaan Ya kan ini menjadikan semangat Untuk tetap mengejar pendidikan dengan baik Pengalaman banget soalnya ya Bukan lagi Baik mungkin kita berikutnya kali ini Kita akan melihat ada seorang cici panda yang melakukan pemotretan Bukan dengan keluarganya Tapi ini unik juga pemotretannya ya Ini dengan siapa kalau bukan lagi Nah penasaran dengan siapa Jangan kemana-mana sesaat lagi tentunya hanya di Insert Pregi Jad 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 Terima kasih.